Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi teman-teman, baik di kesempatan kali ini saya update lagi ya untuk B860HP1-P2. Mungkin ada yang bertanya kenapa sih update-nya begitu cepat ya, nah itu dikarenakan OpenWRT2203.4 itu hujan-hujatan di komentar Facebook dan sorry bukan di Facebook ya di Youtube teman-teman, berhubung karena memang ada masalah di bagian sinkronisasi jam. Namun terlepas dari itu sebenarnya memang masalahnya dari ofisial OpenWRT, makanya tidak selang beberapa hari itu langsung diupdate oleh ofisial ke versi 2203.5. Jadi 2203.4 itu memang bermasalah teman-teman, itulah sebabnya. Jadi disini saya update untuk B860H, untuk HG680 sudah ya kemarin teman-teman, A95X sudah juga dan B860HP5 juga sudah menggunakan 2203.5. Nah baik, ini menyusul saudaranya ya, yaitu HG680P, dimana di update-an kali ini permasalahan-permasalahan sinkronisasi jam atau timezone itu sudah fix disini teman-teman. Jadi bisa langsung di tes nantinya ya, teman-teman tinggal masuk di sistem, rubah timezonenya dulu sesuai dengan TKP masing-masing, kemudian klik di SYNCH Browser. Nah selain daripada itu, saya juga sudah menambahkan ya teman-teman untuk otomatis sinkronisasi jam pada saat startup. Dan teman-teman bisa lihat di menu startup, kemudian cek di local startup, nah disini ada sleep 15 yang artinya itu akan delay 15 detik sebelum melakukan eksekusi perintah ini teman-teman. Nah jadi ini itu langsung mengeksekusi, jadi kita bisa coba ya, kita open new tab di terminal, kemudian kita ketikan CD dulu, kemudian kita paste disini dan enter. Kita tunggu teman-teman responnya, jadi ini langsung mengarah ke id pullntp.org ya teman-teman, jadi langsung mengakses ke server NTP untuk Indonesia. Nah teman-teman bisa lihat, jam, tanggal, bulan langsung terupdate ya, bahkan sampai detiknya pun juga langsung diupdate teman-teman. Masalah no server suitable for synchronous import itu diabaikan saja, yang pasti disini sudah sinkron. Nah jadi seperti itu ya teman-teman, ini berjalan 15 detik setelah startup. Jadi sebaiknya sudah ada modem yang tercolok ya, seperti itu. Nah baik teman-teman kita lanjut. Status sudah ya, di net monitor sama seperti sebelum-sebelumnya teman-teman, harap diingat kembali ya. Untuk men-setting interface disini dan settingannya itu seperti biasa ada di folder www.netdata.html Silahkan edit disitu sesuai dengan dengan interface yang teman-teman gunakan. Seperti itu ya teman-teman. Nah baik, kita lanjut lagi. Yang lain sama seperti sebelumnya ya. Kita lanjut di bagian sistem. Ini adalah versi terbaru ya, 2203.5 teman-teman. Nah disini time synchronization lane sudah dikunci semua ya. Mulai dari material design dan language biar tidak berbahasa Cina jika menemukan browser-browser tertentu teman-teman. Baik, kita lanjut lagi di administrator. Tidak ada masalah sama seperti sebelumnya. Disini juga aman. Nah seperti sebelumnya juga ya. Ada tombol next di bawah teman-teman. Nah disini jadi kita tidak perlu lagi untuk scroll ke atas untuk berpindah halaman. Next dan backnya ya. Nah seperti itu. Nah baik, kita lanjut di bagian startup. Sudah tadi teman-teman. Seperti ini. Kemudian Ini ada yang baru ya. USR Sbin Ballet ETH IRQ Jadi ini adalah balancing ETH IRQ teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat untuk menstabilkan koneksi internet tentunya. Jadi bisa kita eksekusi juga secara manual seperti ini. Nah seperti itu ya teman-teman. Langsung mengeksekusi ke USB 1. Nah baik, kita lanjut lagi. Di schedule tas itu sama seperti sebelumnya. Nanti akan ada tambahan jika Koneksi monitor dijalankan teman-teman. Di sini nanti akan ada tambahan jika koneksi monitor dijalankan. Nah kita lanjut. Disk manager juga aman. Tidak ada masalah. Kemudian file manager. Montpoint. Nah montpoint ini sebenarnya sudah auto-mounting teman-teman. Bisa lihat di sini masih ada. Hanya ada dua partisi ya. 0p2 dan 0p1. Jika ini kita centang. Anonymous mount dan auto-mount file system. Kemudian kita save and apply. Itu langsung mounting. Jadi sudah otomatis. Misalkan ada place disk atau hard disk external yang dicolok itu. Langsung auto-mounting seperti ini teman-teman. Bisa dilihat ya. Jadi langsung bisa diakses. Tidak perlu lagi secara manual untuk Mendaftarkannya ke OpenWRT. Nah contoh misalkan saya akses untuk Berhubung karena saya jalankan di SD card berarti 0p2 ya. Nah coba kita akses ke 1p2 teman-teman. Langsung ke folder mnt. Nah di sini 1p2 langsung ada dan Isinya juga ada. Ini adalah internal memory IMMC ya. Yang memang sudah berisi. Sudah terisi OpenWRT juga teman-teman. Jadi aman ya. Untuk meng-unmount tinggal. Saya pindah play lagi teman-teman. Jadi semakin simple. Nah oke. Oh sorry. Unmountnya di sini ya. Untuk menonaktifkannya di situ teman-teman. Jadi 0 misalkan. Oke. 1p4, 1p1. Nah selesai. Nah baik kita lanjut. Di Amlogic Surface ini aman Untuk install ke internal ya. Namun perlu diingat jika B860H itu Wajib menggunakan ritual colok cabut SD card. Untuk mengganti kernel pun juga Aman ya teman-teman. Bisa dilakukan di Manual Upload Update. Ini untuk install OpenWRT. Pilih B860H. Nanti otomatis terintal. Nah kita lanjut lagi. Shutdown. Reboot. Nah modem. Ini sama seperti sebelumnya ya teman-teman. Tidak ada yang berlupa sih. Nah kita lanjut saja ke service. Nah di bagian service. Ini tuh sudah ditanamkan juga. Apa ya. DNS mask. Yang support dengan NFT set teman-teman. Jadi di Jika dijalankan Itu sudah tidak ada lagi warning untuk NFT setnya ya. Jadi ini sudah full support NFTable dan juga NFT set. Karena disini menggunakan firewall 4 Berarti dia tidak lagi menggunakan IP set Tapi NFT set. Nah teman-teman bisa lihat locknya disini. Sudah tidak ada warning. Kecuali warning awal ya. Jika disable. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk Masalah Ini juga sudah di fix ya. Untuk masalah DNS Di OpenClass nya. Meskipun disini kita Menggunakan DNS master direct. Kemudian Apply setting. Nah nanti jika kita Disable OpenClass nya Itu tidak akan bisa Browsing ya. Meskipun ada Quota regular itu Di firmware sebelumnya Teman-teman. Tapi sekarang sudah fix Semuanya. Nah sekarang sudah running. Kita Coba ya disini. Nah disini misalkan Nah ini masih Ini running tentunya. Nah coba kita disable Teman-teman. Kemudian kita Browsing lagi. Apakah bengong Atau sudah lancar kembali. Oke kita Cek di Mana ya. Nah disini. Nah ini sudah Aman ya teman-teman. Sudah langsung Jalan juga. Oke saya rasa Itu ya teman-teman. Untuk yang lain-lainnya Tidak perlu lagi Saya jelaskan Ini sudah semua ya. Sama seperti Sebelumnya. Base64 decode Aman juga Net monitor Interface. Nah disini Tidak ada Wireless Karena memang ini Wifi on Untuk yang Eh apa Sorry ini Wifi off Untuk Wifi on Saya masih simpan dulu ya teman-teman. Disini Sudah ada Saya Buil 2102.7 Ini adalah OpenWRT21 Yang terbaru juga ya. Yaitu 2102.7 Ini sementara Masih saya testing Di STB saya Yang satunya Teman-teman. Jadi seperti itu. Nah baik Saya rasa Itu saja ya teman-teman Yang saya sampaikan Mohon maaf Jika OpenWRT sebelumnya Update-an sebelumnya itu Bermasalah Di Timezone Mudah-mudahan Di Update kali ini Sudah tidak lagi Ada masalah-masalah Meskipun ada masalah Mungkin Semoga sudah Minim ya teman-teman Nah baik Saya rasa cukup sampai disini Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya